Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini tadi saya masak cincang atau cangcang padang tapi ini saya pakai daging ayam langsung aja yuk kita lihat cara buatnya ini siapkan 1 kg ayam-ayamnya pakai ayam negeri ya ini bumbu yang di blender nanti dihaluskan Hai ada garam ini bumbu-bumbunya nih nanti bumbunya saya tulis di description aja ya biasanya kalau saya sebutin nanti lama banyak banget bumbunya nih lanjut kita mau haluskan ini dulu teman-teman nah ini kita mulai masukkan ke dalam blendernya bawang merah bawang putih laos kemiri jahe kunyit dan cabai rawitnya kalau teman-teman enggak suka begitu pedas bisa diganti dengan cabai keriting ya kalau suka pedas tentunya dengan cabai rawit tambahkan minyak goreng jadi nanti saat menumis kita tidak perlu menambahkan minyak goreng lagi soalnya waktu blender sudah pakai minyak goreng kalau teman-teman blendernya pakai air waktu menumis nanti tambahkan minyak goreng ya ini seperti ini ya minyak gorengnya nah langsung aja kita blender semuanya jangan lupa di pause kali-kali untuk meringankan kerja blendernya biar blendernya enggak cepat rusak seperti ini ya teman-teman biar blendernya awet begini sampai halus ini ya teman-teman kita mulai tumis bumbu halusnya lalu masukkan bumbu cemplungnya nih kita tumis sampai harum matang dan tanak dengan api serdang cenderung kecil ya biar enggak gosong ini ya teman-teman jadi di resepnya tadi tuh ada daun kunyit saya lupa tadi video ini ya nih bagi teman-teman yang suka pedis banget bisa ditambahkan cabai rawit utuh atau yang dipotong seperti ini jangan lupa tambahkan garam 2 sendok teh dan juga air asam jawa 1 sendok makan nah seperti ini ya kita tumis sampai benar-benar menyatu bumbunya baru setelah itu nanti kita masukkan ayamnya nah sekarang kita masukkan ayamnya ya ini ayamnya tadi sudah dilumuri dengan air jeruk nipis dan juga dicuci ulang lagi ini kita masukkan semua ayamnya aduk-aduk dengan bumbunya originalnya resep cancang atau cincang ini memakai daging sapi ya tapi ini saya pakai daging ayam aja wanginya Masya Allah bener-bener wangi banget recommended banget buat dimasak nanti pas hari raya ya tambahkan dua gelas air lalu dimasak sampai matang kita tutup kita tutup ayamnya ini nanti sambil nanti ke sesekali diaduk ya teman-teman jadi ini enggak perlu penambahan santan nanti kalau ditambah santan jadi rendang nah kita tutup kita biarkan sampai dia mendidih baru nanti kita aduk-aduk lagi ya nah seperti ini ya teman-teman kalau kuahnya sudah kering jadinya tuh empuk banget oh iya teman-teman ini saya pakai daging ayamnya yang ayam negeri ya atau ayam kampung juga bisa kalau pakai ayam potong atau ayam boiler nanti jadinya akan hancur dia seperti ini ya jadi pakai ayam negeri ya yang keras itu terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe channel ibu rumah tangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati